Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Bersama saya Haritman Di Haritman Channel Pada kesempatan ini Berita yang Bikin heboh Hari tadi Ini Misalnya berita Website Langram Langram.id Rumah dinas bupati Pesisir Selatan di Kepung Masa Menuntut Bupati Untuk tidak dieksekusi Itulah kira-kira intinya Sudah banyak ini Beredar informasi Terkait Kejadian Siang Tadi Mulai dari pagi Sampai siang Nah Rekan-rekan semua Selain Langgam.id Juga Kofesia.com Disini judulnya Tidak ingin Bupatinya Dieksekusi Ratusan masa Kepung Rumah Dinas Bupati Fikspadang.com Fikspadang.com Ini baru Saya baru baca Fikspadang ini Rencana hari ini Eksekusi Bupati Pesel Masa Demo Kejari Rencana hari ini Eksekusi Bupati Pesel Masa Demo Kejari Painan Nah Ini dari Padang .com Kita bacakan saja Satu Pemberitaan Dari Langgam Langgam .id Oke Baik Teman-teman Mari Ikuti Masa Kepung Rumah Dinas Bupati Besisir Selatan Minta Eksekusi Tunggu PK Keluar Masa Yang Berjumlah Ratusan Orang Mengepung Rumah Dinas Bupati Kebupaten Besisir Selatan Hari Kamis Tanggal 8 Bulan 7 2021 Beredar Informasi Bupati Rusmayul Anwar Ditahan Untuk Menjalani Fonis Yang Dijatuhkan Pengadilan Terkait Izin Lingkungan Nah Jadi Teman-teman Ini Kejadiannya Tadi Dan Dikabarkan Oleh Langgam Langgam Dot Go Dot Id Kita Lanjutkan Teman-temannya Di lapangan Masa Mendatangi Rumah Dinas Sejak Pagi Hingga Siang Masa Masih Bertahan Di Dalam Dan Luar Pekarangan Jadi Memang Ada Kesadaran Keinginan Masyarakat Para Pendukung Untuk Tidak Dilakukan Penahanan Terhadap Bupati Besisi Selatan Rusmayul Anwar Kita Lanjutkan Sementara Dari Informasi Yang Beredar Bupati Besisi Selatan Rusmayul Anwar Masih Berada Di Rumah Dinas Kami Tidak Ingin Bupati Kami Ditahan Titik Kata Salah Seorang Peserta Aksi Penolakan Inilah Yang Membuat Masa Terpanggil Untuk Berkumpul Di Sana Sehingga Mengepung Rumah Dinas Bupati Besisi Selatan Sejumlah Simpatisan Yang Hadir Mengaku Tidak Setuju Dengan Rencana Bupati Rusmayul Anwar Untuk Menjalani Putusan Pengadilan Hingga Putusan PK Atau Peninjauan Kembali Keluar Jadi Intinya Teman-teman Semua Kenapa Masa Minta Untuk Ditangguhkan Penahanan Karena Ditunggu Dulu Hasil Hasil Peninjauan Kembali Keluar Itu Yang Diminta Oleh Masa Diketahui Beberapa Hari Sebelumnya Bupati Rusmayul Anwar Mengaku Bakal Menghadap Kejaksaan Negeri Setempat Dalam Beberapa Hari Kedepan Demi Menuntaskan Isu Polemik Eksekusi Yang Terus Bergulir Di Tengah Masyarakat Pasca Ditolaknya Kasasi Di Mahkamah Agung Secepatnya Saya Akan Menghadap Kejaksaan Ini Saya Lakukan Atas Kesadaran Sendiri Sebagai Warga Negara Yang Tahan Hukum Tidak Ada Disahkan Dari Siapapun Atau Pihak Manapun Demikian Terangnya Langkah Itu Diambil Katanya Demi Menjaga Kondusifnya Opini Opini Miring Selama Ini Rusmayul Anwar Berharap Jangan Terjadi Sebaliknya Keputusan Yang Diambil Memicu Sesana Tidak Baik Di Pesisi Selatan Dia Berharap Memohon Jangan Sampai Ada Gerakan Apapun Demikondusifnya Daerah Imbaunya Diketahui Pasca Ditolaknya Kasasi Rusmayul Anwar Di Mahkamah Agung Muncul Hirup Piku Dari Kelompok Kelompok Masyarakat Terdengar Komentar Kebal Hukum Hingga Mempertanyakan Kinerja Aparat Penegak Hukum Beberapa Kondisi Ini Menjadi Salah Satu Alasannya Menghadap Kejaksaan Diharapkan Pula Setelah Dia Memenuhi Panggilan Kejaksaan Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tidak Ada Lagi Gonjang Ganjing Tentang Persoalan Hukum Yang Menjerat Termasuk Lanjutnya Dari Pihak-pihak Yang Menghendaki Dirinya Segera Dieksekusi Saya Sudah Sampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Saya Akan Datang Sendiri Memenuhi Putusan Pengadilan Ungkapnya Niat Melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 Apadang Itu Secara Terang-terangan Juga Disampaikan Bupati Rusmayu Anwar Dalam Peripurna Di DPR DPR Sisi Selatan Selasa Tanggal 6 Bulan 7 2021 Dijelaskan Tertundanya Eksekusi Selama Ini Bukan Kehendak Dirinya Atau Niat Untuk Melawan Hukum Akan Tetapi Lebih Mempertimbangkan Dan Mengutamakan Agar Kondisi Daerah Tetap Terjaga Dan Kondusif Bahkan Dalam Perjalanan Khususnya Pasca Ditolaknya Kasasi DMA Ia Menyatakan Surat Perintah Eksekusi Pihak Kejaksaan Negeri Diambil Langsung Oleh Dirinya Sebab Masyarakat Persisi Selatan Tidak Menerima Jika Keputusan Politiknya Dianulir Pah Bapak adalah harapan kami Bapak adalah harapan Suara rakyat yang 128 ribu Yang sia-sia dibuang Kesampah oleh Ibu Kejari Kami mohon bantuan Bapak Bupati kita Pada hari ini perpohonan Bapak Kapolres Dan Bapak Tandir Beliau Bapak Kejari hadir bersama kita Ya kami minta Tolong jaga keselamatan Bapak Atau untuk semuanya yang ada di luar Kami seluruh Sumpah Nisan Akan memberi jalan kepada Ibu Kejari Saya pandang Ibu Kejari Mau menyampaikan dan keselamatan Kami jumpa Ibu Kejari Kami jumpa Ibu Kejari Terima kasih Rekan-rekan sahabat-sahabat semua Dimanakun berada Mudah-mudahan Proses-proses hukum ini Dan Kondisi pesisatan tetap Aman Nyaman Dan Ya benar-benar Covid juga Segera Hilang Dari Kabupaten kita ini Terima kasih sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax